Nama Habib itu tidak bisa mewakili musik, Rok. Iya. Pernah di jebak citranya God Bless ini jadi jelek, hancur. Saya pernah terjebak. Gak ada sempat dibilang bahwa sempat berantem di panggung. Itu bukan kami yang ngomong itu, bukan kan? Dengan soneta. Mungkin cover lagu orang lain, gitu kan? Tapi ternyata lebih hits gitu. That's industry. Kalau sekarang sudah tahu royalti di Verso Alta. Sekarang dikit lain. Dikit? Maksudnya dikit. Masih baru. Kalau sekarang kira-kira mau rebellion against apa, Om? Oh banyak hits yang terjual bahasa industri. Aku sayang kamu, kamu sayang saya. Jangan tinggalkan saya terpurung di pojok. Cinta mulut. Jadi tidak ada suatu visi dan misi yang membawa istilahnya Rok. Sebetulnya itu tadi. Semut-semut hitam yang berjalan. Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dibandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini. Hendri Satriyo. Ayu Ratna. Sandi. Zoya Amirin. Halo pemirsa, selamat datang di Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya pemirsa, nama grup band God Bless. Tidak terlepas dari sosok Ahmad Albar dan juga Doni Fatah Gagola. Sekaligus juga Ian Antono yang merupakanah tonggak atau penggawa dari band rock legendaris ini. Yang masih eksis sampai dengan saat ini. Dan bukanlah perkara yang mudah bagi God Bless. Bisa sampai ke titik seperti saat ini. Mulai dari bongkar pasang personil. Hingga kasus yang menjerat personilnya masing-masing. Nah, memasuki usia yang kelima puluh tahun. Grup musik cadas God Bless. Masih tetap berdiri kokoh bagai karang. Bahkan God Bless sudah menjadi legenda hidup bagi perjalanan musik rock di tanah air. Dan langsung saja kita undang Ahmad Albar. Apa kabar? Ya, Ahmad Yelana. Manggulnya Om Yelana ya? Panggil D juga boleh. Panggil D juga boleh. Oke, karena ini momen spesial. Boleh dong sebaik dua baik menyapa pemirsa Q&A. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berbaik. Oke, silahkan duduk. Terima kasih Om Yelana. Apa gak diterusin dulu itu? Gak diterusin? Diterusin dulu. Jangan diteruskan. Oke, nanti ya. Saya tahu teman-teman sudah sangat-sangat penasaran sekali dengan sosok Om Yelana. Dan juga nanti kita akan datang ke tamu spesial lainnya. Nah, langsung saja Om Yelana. Ini di Q&A untuk menjawab pertanyaan ada aturan mainnya. Di sini nanti akan ada sembilan box. Silahkan memilih nomor-nomor dari box itu. Di dalamnya akan ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh para panelis. Siap ya? Insya Allah. Insya Allah siap. Bukan untuk disuruh nyanyi tapi disuruh tebak-tebakan. Oke, baik. Untuk box pertama pilih nomor berapa? Nomor tujuh. Nomor tujuh? Oke, kita buka nomor tujuh. Syair kehidupan. Langsung saja. Kalau kita ngomong syair kehidupan. Nggak afdol rasanya kalau tidak ada sebaik tentang syair kehidupan. Boleh nggak? Sedikit syair kehidupan. Seperti apa sih? Boleh nyanyikan? Saat ini inginku terlena lagi terbang tinggi di awan tinggalkan bumi disini. Ini semangat sekali ya. Ngomong-ngomong soal syair kehidupan. Itu gimana sih cerita dibalik lagu itu Om Ye? Itu sebuah karya dari Areng Widodo lagu itu dan sebuah apa ya lagu rekaman itu dibuat pada tahun sekitar tahun 80-an. Kalau nggak salah. 5 tahun. Ya itu menceritakan seseorang yang pesimis dalam hidupnya. Menyerah seperti apa. Terus sebuah tanda tanya aja itu. Sebuah tanda tanya? Ayu udah lahir belum nih? Yuk 80 udah lahir yuk. Belum. Saya juga belum lahir. Tapi sebenarnya ngomong-ngomong usia Om Ye itu sekarang berapa sih? Saya kan pilih nomor 7 tadi. Usia saya double 7. Double 7 tapi masih on. Om Ye itu sebagai musisi. Kan ada yang bilang double 7 itu the new. Atau the new 17. Oh 17. Itu kalau dari seorang rocker, kalau dulu kan pasti dipuja-puja tuh. Nah ini sekarang nih masih dipuja-puja juga? Atau sudah mulai ada jealousy dengan musisi-musisi muda yang mulai tampil? Apalagi kan sekarang genre-nya sudah mulai berubah nih Om Ye. Ya pasti umur itu nggak bisa dipungkiri ya. Pasti kita pasti berubah. Jadi saya rasa musik juga semuanya akan ada perubahan. Saya lebih banyak di rumah. Jadi ya beda udah. Nggak seperti dulu lagi. Selama ini nggak tertarik ke politik apa-apa kan terkenal banget. Iya ngajak-ngajak. Nggak ada kesana dulu ya. Kehidupannya dulu. Ini kehidupan. Nggak ada cerita juga. Ini kehidupan. Nggak ada tertarik ke politik. Itu kan ngetop seorang amat albar kan. Begitu maju. Pengamarnya banyak. Nggak usah tentang DPR lah. Dulu tuh gimana? Tertarik nggak? Artinya kita semua punya pilihan masing-masing. Tapi di grup God Bless ini kita berusaha senetral mungkin. Kita bekerja dalam musik. Dan kita sebagai penghibur ya. Kita hibur masyarakat. Sebenarnya God Bless atau netral? Kok netral? Iya. Jadi kan kalau musisi itu, dia katanya umurnya panjang karena hatinya selalu senang. Nah kita pengen tahu sepanjang karirnya masih apa sih yang bikin masih senang banget. Dan itu karena bermain musik harus happy. Kalau nggak, nggak kreatif. Harus happy. Ini toksinya apa ujian? Durasi, durasi. Apa sih? Saya rasa dalam hidup ini kita nggak mungkin ya. Manusia tuh selalu happy dalam hidupnya. Pasti ada up and down. Yang paling bikin happy sih apa aja? Yang saya jalanin sih, nggak selalu saya pikirin tuh. Oh, alir. Artinya kita cari jalan keluarnya, solusinya memang harus ya. Setiap masalah tuh kita harus cari solusinya. Tapi jangan dipikirin terlalu dalam. Easy going. Itu yang membuat kita kadang-kadang malah nyari penyakit. Kalau kita pikirin, nggak bisa tidur. Awal-awal jadi musisi, keluarga nggak ada yang marah? Kan lahirnya dari keluarga sheikh, kan saya dengar tuh. Maksudnya. Kamis banget lah keluarganya. Nggak dipanggil Habib tuh, om. Iya, saya lahir di Surabaya. Di kalangan, saya memang keturunan Arab ya. Ayah saya, dari ayah saya. Jadi, di sana memang semuanya masih fanatik. Dalam agama juga. Tapi, saya ditinggal ayah saya pada usia kurang lebih satu, satu setengah tahun waktu itu. Dan langsung pindah ke Bandung. Setelah Bandung, baru Jakarta. Langsung nge-ban lah ya. Ibu saya kebetulan moderat ya. Orangnya, nggak terlalu fanatik dengan agama, nggak terlalu ketat. Jadi, kita bebas-bebas aja. Ayah saya sendiri seorang pemusik juga. Oh, main apa beliau kalau boleh tahu? Syekh Albar. Jadi, dia pimpinan dari orkestranya, gambusnya ya. Dia memang keturunan Arab gitu. Oke, apa karena nama Habib itu tidak bisa mewakili musik rock? Jadi, tidak dipanggil Habib? Iya. Bukan begitu. Artinya, banyak orang yang masih panggil saya Habib. Buat saya sama aja. Artinya Habib atau bukan Habib. Dia mau panggil Habib, ya memang saya Habib. Oh, ada sanat. Ada silahnya. Dan, anak-anak saya yang laki pun Habib. Dia mau main rock, mau main keroncong, mau main dangdut, mau main apapun, dia tetap Habib. Nah, kalau perempuan dipanggil Syarifah, anak perempuan. Tapi, kalau dia nanti nikah sama yang bukan Habib, maka hilang keturunannya. Bagaimana restu keluarga untuk bermusik rock, pilihan bermusik rock seorang Ahmad Albar? Iya. Ya, awal-awalnya memang mereka, saya jauh dari keluarga-keluarga saya waktu itu ya. Dijauhi begitu ya? Ya, boleh bilang kasarnya ke situ lah. Tapi, sekarang ini kan jauh lebih berubah udah. Pada awal-awalnya saya main film, Jenderal Kancil, pada usia 10 tahun waktu itu, 11 tahun. Itu mereka aja udah anti. Apa yang disampaikan keluarga? Pesan pada saat itu, larangan seperti apa sih yang disampaikan ke Om Yed? Iya, buat mereka sesuatu yang tabu. Semua dunia per-film-an ya. Entertainment gitu ya. Haram. Apa itu semua di keluarga Arab pada waktu itu ya. Pada tahun 50-an, 60-an. Kok bisa berani gitu untuk mendobrak dari aturan keluarga itu? Apa ya? Dorongan terbesarnya apa? Ibu saya. Karena ibu saya memang... Mentorat ya? Dia lebih-lebih, lebih... Apa ya? Lebih bebas gitu. Lebih modal. Mendidik anak itu gak harus. Walaupun saya pada saat remaja atau SD, waktu itu ya masih sekolah. Saya dididik agama juga ya. Dipanggilkan guru agama, ngaji, apa segala. Dan taat dengan agama. Tapi cara berpikirnya beda dengan keluarga-keluarga yang pada waktu itu. Tapi pada sekarang ini semuanya udah beda. Waktu mengetahui bahwa punya darah langsung dari Nabi Besar Muhammad SAW itu... ...yang memberikan... ...yang memberi informasinya itu siapa? Oh itu ada. Sampai sekarang pun di Kuitang itu... ...Habib siapa ya? Itu yang di Kuitang, Habib Kuitang itu. Itu setiap... ...katakanlah anak lahir dari keluarga Habib. Dicatat ya disana. Mereka ke sana. Lalu dapat. Dan saya sendiri punya memang. Saya dikasih juga. Jadi jatuhnya itu saya pada ke-36. Keturunan ke-36. Keturunan ke-36. Jadi anak saya nanti kalau saya mau misalnya mengambil sertifikatnya ceritanya ya. Untuk Habib itu. Mereka jatuh ke-37. Mereka punya sertifikatnya turunan-turunannya itu jelas sekali. Yeay... Selamat... Selamat... Rumah kita selamat... Boks nomor berapa Om Ye? Ke satu. Satu, kita buka boks nomor satu. Menanti kejujuran. Oke. Nah, saatnya saya serahkan pada Zoya. Om Ye, kalau misalnya dalam teori seksologi nih, ada seorang ahli namanya Zilberger. Dia bilang, dalam rentan kehidupan seorang laki-laki, mulai dari dia usia 30 tahun sampai dia usia 70 tahun, katanya minimal sekali ya. Mereka pernah mengalami ketidaknyamanan lah gitu ya, dalam performa seksualnya. Nah, kira-kira kesulitan seorang laki-laki, apalagi roker, itu kan susah sekali kalau gak bisa perform secara seksual. Terus bisa jadi juga di panggungnya itu mempengaruhi gitu performanya. Pengatasi masalah-masalah kayak gitu yang sebenarnya dialami oleh semua laki-laki kalau mau ngaku. Oh, enggak, 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 enggak ada, enggak ada masalah buat saya. Santai aja, istri kan ada. Iya kan? Jadi mungkin didiskusikan sama istri ya, kalau lagi ada masalah dengan performa dan segala macem ya. Karena banyak laki-laki gak mau. Itu maksudnya pertanyaannya mungkin cocok untuk Sandi. Kalau Sandi gimana? Sandi. Ada yang Sandi cepetan bilang. Nah, kalau eranya Mas Iye, apakah grupis itu cukup membantu, meningkatkan semangat seperti yang Mbak Zoya tadi tanyakan tadi? Melakukan apapun. Demi idolanya, gitu kan pasti idolanya banyak banget waktu itu ya, Om. Ya, cuman kita baik-baik sih. Mungkin dia baginya. Benar sih, sering kejadian. Artinya mereka malah berani gedor-gedor hotel kita ya. Oh, itu pernah. Terus gimana? Dibukain gak? Enggak, saya gak buka. Kalau orang pintar sekarang, pintunya gak ditutup. Sekarang kan, sekarang bukan lagi gedor. Jangan hancur hati. Sekarang itu, kalau gak punya ini, mereka gak bisa naik ke atas. Gue kebayang ya, ini udah mau show nih, digedor-gedor. Bro, gimana nih? Bang Amat gak buka-buka pintu. Panetia. Panetia. Oke, oke, silahkan, ayo. Nger-dengar stigma-nya orang-orang kan, musisi, rocker, anak band. Anak band is nakal. Ya, is nakal gitu. Tapi ternyata. Ya, gak selalu rocker itu nakal. Konsultasi itu, yuk, silahkan. Banyak orang artinya mengkaitkan rocker itu identik dengan narkoba, dengan seks. Zaman, apalagi tahun-tahun 70-an itu. Pernah terjerumus dalam dunia itu gak? Ya, saya gak usah munafik ya. Artinya di tahun-tahun 90-an, itu saya pernah artinya terpengaruh oleh lingkungan ya. Apakah memang itu perlu bagi seorang musisi agar mungkin lebih perform? Saya rasa enggak. Enggak, 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 enggak harus. Oke, Bang Hesas, silahkan. Pernah di jebak gak? Selama karir itu supaya citranya God Bless ini jadi jelek, hancur. Dijebak saya rasa enggak ya. Atau perasaan gak di jebak nih? Bukan di jebak. Saya pernah terjebak. Kau boleh tahu sebenarnya kenakalan apa yang paling parah yang pernah dilakukan? Buat saya gak ada yang nakal. Ini saya mau ada kasih lihat sebuah foto. Nah, Yoki Suryo Prayogo. Apa arti Mas Yoki bagi seorang amat abal? Oh, sangat dekat artinya ya. Untuk God Bless, kita merasa kehilangan. Dan dia salah satu musisi yang jenius juga. Daya ciptanya juga kuat. Seperti ada konflik katanya. Kecil-kecilan itu beda pendapat aja ya. Tapi keluar? Bukan keluar. Enggak juga? Memang akhirnya kita pecah. Pisah pada saat itu. Kalau pas itu pernah pecah gak? Oh, pernah. Pernah ya? Pernah. Terus bubar gitu ya. Musuh-musuhan orang-orangnya kelihatan. Karena kurang dewasa. Tapi yang merekatkan kita adalah job. Oke, baik. Terima kasih. Cukup untuk box menanti kejujuran. Kita masuk ke box selanjutnya. Pilih nomor berapa, Omi ya? Nomor bagus aja ya. Sembilan. Sembilan. Oh, play or pass? Pilih play or pass? Pass. Pass. Oke, kita lanjut. Nomor berapa selanjutnya? Empat. Empat. Oke. Rumah kita. Oke. Rumah kita. Ngobrol soal rumah kita. Kita ada foto nih. Foto. Om Iye. Wow. Waktu masih muda. Waduh, itu takut aku. Waktu masih muda. Dan foto yang sekarang. Besar. Seru-seru aja. Seru-seru aja. Besar ya. Jamannya lah beda. Kalau sekarang saya suruh pakai rambut kayak begitu udah gak sanggup lagi. Itu berat gak sih om saya? Bukan berat. Gerah aja rasanya. Oh, gerah. Dan udah gak pantas. Kalau terlalu besar gitu. Tentang idealisme, Om Iye. Di film Bohemian Rhapsody misalnya. Si Quinn itu sempat pernah menolak Universal ya. Kalau saya gak salah tuh. Sebuah label rekaman yang besar. Karena tidak ingin memutar sebuah karya yang menurut dia itu ini harus diputar. Epic ini. Nah, pernah gak God Bless dan Om Iye tuh menemukan situasi seperti itu. Jadi pada saat ada karya yang ingin didengar oleh semua orang. Ternyata si label rekamannya menolak untuk menayangkan. Enggak, belum pernah. Belum pernah? Ya, Alhamdulillah artinya God Bless dari album pertama kita diberi kebebasan. Itu waktu awal dapet kontrak tuh gimana sih ceritanya tuh? God Bless tuh lahir tahun 73. Dan kita baru dapet kesempatan pada tahun 75. 75 akhir katakan untuk dapet tawaran rekam. Dari yang bener-bener grace rootnya kuat banget. Belum ada media sosial, belum ada digital apapun yang... Rame tapi. Rame, rame tapi emang udah terkenal. Dan sekarang udah 50 tahun. Dan sekarang God Bless Om Iye sama Donny Gagola dan juga Ian Antono. Nah kita mau tau gimana sih resepnya untuk menjaga kekompakan dan juga semangat bersama ini. Dan apakah mungkin ada konflik-konflik. Atau ketika mereka manggung itu strateginya gimana? Untuk saling backup kalau fisiknya lagi sama-sama mungkin ada yang mungkin lagi encok. Mungkin pas manggung kan ada ya. Kita langsung aja tanya. Untuk sekarang ya. Kita undang Mas Ian dan juga Mas Donny. Silahkan. Silahkan. Halo Mas Iyan. Silahkan. Kepung Tana sekali lagi dong. God Bless. Mas Ian dan juga Mas Donny tadi sudah banyak ngobrol dengan Om Iye ya. Kita mau tau nih di usia sekarang 50 tahun God Bless dan juga ya secara visi juga sudah tidak muda lagi. Tapi tetap masih on seperti itu. Pernah gak sih kalau manggung itu kayak pegel, encok atau mungkin kayak capek banget strategik untuk saling backup tuh gimana Mas Ian? Aduh, kalau ditanya Mas Ada di panggung, emang sering. Sering? Sering. Pengalamannya gimana Mas Ian? Udah mulai gitu. Udah mulai terasa. Apalagi di usia sekarang ya. Contohnya, konkretnya gimpas apa gitu? Terkadang lupa. Eh, interlude-nya kayak gimana ya. Lagu apa ya itu? Oh gitu ya? Oh iya. Makanya kita usahakan untuk tiap hari itu harus pekel gitar terus. Mas Ian ini baru tau nih, saya baru tau nih kalau Mas Ian, God Bless, pernah intronya beda alah salah atau apa ya. Nah, biasanya itu dijadikan gimmick atau ada cara lain. Kenapa? Tipsnya gimana? Solusinya kayak apa? Kalau mas Ian, God Bless, salah diri lagu. Oh bukan yang gitu lagunya gitu. Volume saya matiin. Oh, trik matiin volume. Kalau Mas Doni, di antara bertiga ini yang paling capek siapa? Ngaku. Mas Ye, mas Ye. Karena kan vokalis kan. Berat jerit soalnya. Vokalis paling berat. Oke, ini benar sekali nanti akan kupas lebih jauh lagi tentang sosok tiga legendaris ini. Namun kita jerit dulu. Tetap di Q&A karena setiap pertanyaan. Terima kasih. 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 Pengalaman Sandi gimana? Menjaga kesulitan dari suatu band kan gak mudah ya, San? Enggak, sangat-sangat gak mudah. Karena band itu kan dibentuk dari... Kalau berlima ini kan dari lima kepala yang punya lima ambisi. Pasti sering ada benturan gitu ya. Sering banget. Dan kalau Selini, God Bless ini adalah sebuah band yang bahkan bukan keluar personil sebenarnya. Sempat bedoh desa sebenarnya. Mereka ini di tahun 2000-an. Mereka bikin gong 2000 kan seperti itu ya. Nah itu statusnya God Bless-nya vakum? Atau apa yang terjadi saat itu mas? Tetap ada. Yan punya gagasan lain. Dia punya gagasan untuk membuat gong 2000. Oh mas Yan jadi... Yan minta... Apa kita bisa bantu? Minta tolong satu album. Oh, tapi jadinya tiga album. Tapi kalau boleh jujur ya. Saya gak bilang bahwa formasi sekarang adalah bagus. Ini juga keren. Dengan hadirnya Fajar Satri Tama sebagai drummer. Buat sini fresh banget. God Bless jadi ya. Tapi kalau boleh jujur, masing-masing formasi mana sih yang... Ah ini formasi the best-nya God Bless nih. Yang mana sih? Mas Doni mana? Mas Doni mana? Mas Doni mana? Formasi yang dalam album. 75 dengan formasi Yan, saya, Yogi, kemudian cermin 080. Setelah itu semua hitam dan kebetulan formasinya ini. Oke baik, kita akan lanjutkan dan gali lebih lanjut lagi di box-box lainnya. Sekarang mas Yan pilih box nomor berapa? Nomor tiga. Box nomor tiga. Panggung Sandiwara. Nah kita mau ngobrol soal 50 tahun God Bless. Nah ini apa sih goals-nya 50 tahun ini pengen terlihat seperti apa? God Bless ini kalau masih ya. Ya kalau 50 tahun itu tahun yang istimewa banget ya buat God Bless ya. Jadi kita akan tampilkan pengennya tampil sesuatu yang lain yang belum pernah dibuat oleh God Bless. Kalau mas Doni arti 50 tahun? Jadi 50 tahun kalau buat saya itu suatu gift ya. Thanks God. Itulah God Bless. God Bless. Nah Mbak Zoya. Aku penasaran juga sih sebenarnya kalau misalnya lagi pada konflik di dalam. Yang sering jadi moderator itu siapa ya? Yang paling tua. Oh iya? Oh iya berarti. Yang pemersatu Omnya. Tapi yang sering bikin konflik siapa? Enggak. Yang rajin bikin konflik. Ada kecil-kecil. Kadang-kadang saya sebagian penengah. Sering selalu jadi penengah. Ada gak orang luar karena gini Metallica. Band sebesar Metallica aja dia butuh orang kelima. Buat bikin mereka bersatu. Kadang-kadang kalau gak berantem terus di berempati. Saya rasa gak perlu ya. God Bless sempat dibilang bahwa sempat berantem. Itu bukan kami yang ngomong itu. Dengan soneta. Itu kita sendiri-sendirinya. Sinerginya. Karena warna musiknya kan berbeda banget. Iya. Dan biasanya ribut-ribut itu dari majalah emang. Di ributin kita. Kalau gitu buktikan lagu Dangdut apa yang bisa disenandungkan sekarang? Saya punya dua album. Album pertama Zakiya. Album kedua. Raja Kumbang. Raja Kumbang ya. Itu gimana sih lagunya? Kita pura-pura gak tau ya. Itu gimana sih lagunya? Boleh dong disenandungkan lagu Dangdutnya. Zakiya, Zakiya. Benarik gurun pasir ternama. Oh Zakiya. Terpesona aku melihatnya. Kira-kira. Kalau K-pop menurut God Bless itu gimana? Banyak influence musik luar asing. Sekarang lagi menjamur K-pop. Mas Ian gimana? Ya sekarang kan era digital ya. Jadi orang membuat musik begitu itu agak gampang gitu. Dari pada zaman kita dulu kan oh susah banget bikin satu lagu aja susah tanpa dibantu oleh mesin ya. Sekarang tuh mudah banget tuh nyanyi mungkin cover lagu orang lain gitu kan. Tapi ternyata lebih hits gitu. Nah menurut Om Iye dan teman-teman gimana? Kalau bawa saya itu industri mbak. That's industry. Sedangkan era kami era 70 music. They made music. Zaman kita tuh kita gak pernah ngerasain royalty. Kalau sekarang sudah tau royalty di persoalkan gak? Sekarang dikit lain. Dikit? Maksudnya dikit banget kok. Masih baru. Jujur banget. Baru mulai ada perubahan. Sebetulnya kalau dari lagu tadi dibawakan oleh grup lain itu sebatas mereka punya izin ya. Itu sih gak masalah. Mas Doni mau denger dong suaranya. Kalau dulu cover lagu yang paling disuka apa boleh dinyanyiin gak? Sebaik dua bait. Lagu favoritnya Mas Doni ada gak lagu sekarang? Ya lagu kami sendiri gak boleh. Oh lagu apa? Gini nyalis ya. Semut hitam ya. Dan termasuk juga panggung sandiwara juga ya. Panggung sandiwara. Boleh dong mas. Sebaik dua bait Mas Doni pengen denger suaranya Mas Doni. Penyanyi bukan. Gak bapak. Pengen denger suaranya Mas Doni. Gak bapak. Gak bapak. Gak bapak. Gak bapak. Gak bapak. Panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Dan kita yang udah berubah. Kita masuk ke box selanjutnya. Silahkan Mas Doni pilih nomor berapa? Pilih nomor 2. Baca gue. Itu dong. Iya 2. Sorry mata saya sudah lamur. Jangan lihat. Gak boleh lihat. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Oke. Kita buka nomor 2. 2024. Ensa. Kita cepat mainkan. Dukung ada capres yang udah didukung belum di 2024. Yang mendekat. Yang dekat banget nih. Soalnya di 2024 kira-kira. Semua punya pilihan. Tapi kita tetap harus netral. Di God bless ya. Untuk God blessnya. Silahkan ayo. Oke. Kalau misalnya ada yang memanggil dari partai-partai. Apa gak takut nanti dicap. Ya misalnya. Wah ini partai ini nih. Oh dia biru. Oh betul. Kan biasanya kan. Kita sebagai musisi juga kadang-kadang suka takut ya. Jaga-jaga nih. Jaga-jaga. Betul. Jadi aduh ini manggil nih gimana nih. Kadang suka ada kayak gitu. Tapi ada ini ya. Tahun lalu bebas-bebas aja. Maksud saya pemilu yang lalu ya. Ya kita netral aja. Kira-kira angkanya berapa. Kalau misalnya ada pakol atau capres. Ini dikorek lagi. Angkanya berapa. Kira-kira-kira range-nya itu. Masih terpengaruh ya angka itu ya. Oke. Baik. Kita masuk ke box selanjutnya. Om Ye. 8. 8. Kita buka box nomor 8. Semut hitam beneran. Nah oke. Di 50 tahun nanti. Itu seperti apa? Apakah semut hitam ini masih akan menjadi lagu unggulan? Akan di aransemen seperti apa misalnya? Akan di aransemen seperti apa? Apakah akan menghadirkan semut hitam langsung? Mau jadi semut hitam ya? Gimana mas Ian? Silahkan. Ya semut hitam sih emang lagu-lagu yang wajib dibawakan. Cuman kali ini akan sedikit perlainan. Karena kita pakai orkestra. Kalau Sandi sebagai musisi sendiri. Aspektasi apa sih yang diharapkan dari penampilan God Bless nanti di 50 tahun? Di 50 tahun ini yang angkanya sangat spesial. Terus orang-orang yang diajakin kolaborasi juga spesial. Apalagi ada orkestra. Ini yang menentukan siapa yang jadi artis baru ini kan siapa yang menentukan? Maksudnya gestarnya. Gestarnya? Gestarnya. Gestarnya kan kalau E.E. pasti ya. Kalau Nicky ya. Nicky ya. Nicky. Nicky ya emang dia satu-satunya penampilan. Kakak juga slang. Yang punya warna dan didiri gitu. Apa ada vokalis baru untuk diajakin kolaborasi? Sama ini tantri. Tantri kotak. Kotak juga. Bagi bintang tamu kita. Kasih, kasih, kasih. Dan anggun ya? Anggun. Anggun. Banyak bertabur bintang. Tapi ngomong-ngomong di 50 tahun ini bagaimana sih caranya untuk meyakinkan generasi muda agar bisa menikmati musik rock? Kalau Mas Doni gimana? Saya bisa balik bertanya. What is rock? Apa sih rock? Sebetulnya. Musik keras. Nah ini kan pertanyaannya. Ya jawab. Banyak generasi yang bisa menjawab musik rock itu apa. Cuman awalnya rock itu ada against, melawan sesuatu stabilisme. Jadi suatu rebellion, suatu pemberontakan. Itu spiritnya ya Mas Doni? Spiritnya. Jadi kalau sekarang Mas Cicu itu masih berlangsung bagi rock? Kalau sekarang orang bilang rock itu hanya lihat paku-paku, poncat-loncat di panggur, di stolong. Casingnya saja. Tapi banyak yang bagus juga. Ya, itu terakhir-terakhir kemari. Jadi semua grup ngaku dirinya rock. Kalau sekarang kira-kira mau rebellion against apa Om? Oh banyak. Hanya jarang dilihat sekarang mana anak muda. Misalnya? Jarang dilihat. Karena umumnya terakhir hits yang terjual bahasa industri. Aku sayang kamu, kamu sayang saya. Jangan tinggalkan saya terpurung di pojok. Cinta mulu. Sorry ya. Ini kenyataan. Jadi tidak ada suatu visi dan misi yang membawa istilahnya rock. Sebetulnya itu tadi. Kalau Mas Ian sendiri? Kalau God bless sih pasti. God bless sih. Tetap harus begitu. Jadi emang biasa menyuarakan. Seperti Donny bilang itu tadi. Jadi lirik-liriknya juga akan dibuat seperti itu. Harus ada meaningnya. Iya harus ada yang mau kemana. Sedang insight itu. Nah ini ngomong-ngomong soal lirik ini kan generasinya beda-beda ya. Generasi God bless dan juga generasi dari teman-teman. Boleh dong Om Iye. Kita tes masing-masing panelis ini untuk menyambung lirik. Waduh. Boleh menyanyikan lagunya God bless. Biar disambung sama teman-teman di sini. Kita urut ya. Ini lagunya God bless. Silakan Om Iye pertama kali ke Bung Hensat. Semut-semut hitam yang berjalan. Mas Andi. Berlintes segala rintangan. Gagal. Sekarang ke Zoya. Mas Ian. Mas Ian ke Zoya. Raksasa-raksasa malam. Hanya bilik bambu. Tempat tinggal kita. Eh Zoya. Tunggu. Bukan itu untuk Zoya. Oh iya iya. Sorry. Enggak kan gue perlu penciptaan balik. Boleh. Oke sekarang. Lanjutkan untuk Zoya. Ku geja prestasi itu. Aduh susah amat. Lagi mas Ian. Lanjut lanjut. Dari pulangkah ku pacu. Siapa bisa bantu? Bisa bantu. Ini dia dia. Ayo. Ayo lari. Ya aku lari. Hebatnya. Mas Johnny. Mas Johnny. Kasih tantangan ayo. Oke oke. Sama-sama. Ayo. 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 Dunia ini. Asik. Langgung cani warna. Yeah. Lanjut. Lanjut dulu. Lanjutkan. Dan dia pernah bawain di panggung ya. Lagi ini ya. Bayar gak realitinya? Baru. Baru. yang ada kata semutnya. Yang ada kata semutnya. Kita mulai dari Mas Ian. Lagu. Dengan kata yang ada. Semutnya. Lala lala. Liriknya. Liriknya. Lalu. Semut merah. Malu. Aku malu. Ada semut merah. Oke. Semut merah ya. Lagu dengan kata semut lain ya. Ada gak? Yang pakai gini-gini lho. Kalau nyanyi zaman dulu. Semut. Injit. Semut. Semut kecil. Semut. Semut. Ada yang bisa bantu? Mas Ian. Mas Doni. Oke. Mas Doni. Lagu yang ada semutnya. Injit. Injit. Semut. Yeah. Ada lagi lagu yang ada semutnya panelis. Tadi semut-semut kecil. Gimana? Gimana? Semut. Semut kecil. Saya mau tanya. Oke. Asik. Ini. Ini ngomong-ngom bukanya. Ya gak bisa. Karena dia idealis banget sama semut hitam. Ternyata banyak. Gak mau menanyakan selain semut hitam. Oke. Baik. Itu tadi. Games. Tantangan. Lagu yang ada semutnya ya. Nah. Kita udah banyak sekali ngobrol hal-hal inspiratif. Ada gak yang disampaikan kepada anak-anak muda di luar sana Mas Ian? Silahkan. Pesan-pesan apa Mas Ian? Mudah-mudahan di tanggal. Kita bisa bertemu dengan para-para banyak musisi untuk menyaksikan konser kami yang kelima puluh. Sampai jumpa dari gelora Senaya. Oke. Nah Mas Doni. Kalau buat saya bermusiklah secara sungguh-sungguh ya. Secara total. Anda punya kelebihan yang jauh lebih banyak. Berkreasi lah disitu. Oke. Tumpah tangan. Dan Om Iye silahkan. Pesan untuk generasi sekarang. Iya tetap semangat bermusik. Artinya yang paling penting ya. Dan menjaga keutuhan grup. Saling bertoleransi dan menerima apa adanya. Itu resepnya. 50 tahun. 50 tahun. Nah teman-teman ngomong-ngomong soal 50 tahun. God Bless akan menggelar konser. 50 tahun. Yang berkolaborasi dengan. Yang pertama. Toh Pati, Padi, Kotak, Kakak Sleng, Anggun, Niki Asria. Dan tentu saja kita semuanya disini akan selalu support ya. Besok kita nonton ya. 10 November. God Bless. Oke. Semoga teman-teman terima kasih teman-teman panelis. Sudah sangat luar biasa juga. Untuk mengawal kisah inspiratif dari God Bless. Dan juga Om Iye, Om Iyan, dan juga Mas Doni. Terima kasih juga waktunya sudah mau berbagi. Di panggung yang bukan sandiwara Q&A. Pada malam hari ini ya. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Tapi tentu saja untuk penutup istimewa. Kita akan menyambut penampilan dari God Bless. Diki adik kami. Terima kasih. 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 Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.